Perbaikan infrastruktur Kampus Unpati jadi fokus perhatian Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Patimura, Ika Pati terpilih, Muhammad Marasabesi. Seperti diketahui, Marasabesi terpilih sebagai Ketua Umum pada Mubes pertama Ika Pati yang berlangsung di Swiss Bowl Hotel 25 Maret 2021 lalu untuk masa periode 2021-2025. Dalam kepemimpinannya kali ini, Marasabesi lebih berfokus untuk membantu perbaikan infrastruktur Unpati. Hal tersebut ia sampaikan pada saat pemaparan visi misinya sebagai calon Ketum Ika Pati. Perbaikan infrastruktur itu, kata Marasabesi, seperti pembangunan gedung, jalan, serta tambahan penerangan. Yang dikatakan Pak Rektor tadi, jangan sampai kita lupa pulang. Saya bersama, saya bersama Iweles, saya ke kampus, kita punya kampus, setelah kejadian bencana, sampai sekarang ditangani. Kalau saya dipilih jadi Ketua, maka isinya akan saya selesaikan. Jalan-jalan di kampus saya lihat masih perlu ditanangi. Dan saya lihat juga, saya perlu ada penerangan khusus di dalam kita punya kampus. Jadi kampus kita benahi lagi dengan bantuan dari beberapa yang sudah lumi, terutama yang punya pengalaman. Marasabesi juga mengatakan, ia dan rekan-rekan pengurus lainnya akan bekerja keras dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pusat. Guna membantu dan membangun kampus Onpati. Josias Julian melaporkan.